Didukung oleh Untuk memulai rangkaian ibadah di bulan Ramadan Ataupun satu syawal Saat ini pemerintah telah menggunakan kriteria baru Dalam menentukan awal bulan hijriah Yang mengacu pada hasil kesepakatan Menteri Agama Brunei Darussalam Indonesia, Malaysia dan Singapura Atau Mabims pada tahun 2021 Dalam kesepakatan tersebut Penetapan hilal pada awal bulan hijriah Yang semula pada ketinggian 2 derajat Dan elongasi 3 derajat Serta umur bulan 8 jam Diubah menjadi ketinggian 3 derajat Dan elongasi 6,4 derajat Pihak Kementerian Agama Republik Indonesia Menyatakan kriteria baru tersebut Merupakan hasil mozakar roh-rokiah Dan takwim islam Mabims Pada tahun 2016 di Malaysia Yang diperkuat oleh Seminar Internasional Vicky Falak di Jakarta Tahun 2017 Perubahan kriteria penanggalan hijriah Yang disepakati Mabims ini Merupakan jawaban atas banyak yang masukkan Terhadap kriteria sebelumnya Yaitu ketinggian bulan 2 derajat Dan elongasi 3 derajat Untuk menentukan awal bulan syawal 1445 hijriah atau tahun ini Pemerintah melalui Kementerian Agama Melakukan pemantauan hilal Pada selasa 9 April 2024 sore Hasil dari pemantauan hilal Akan dibahas bersama berbagai ormas Islam Pada sidang isbat di Kementerian Agama Untuk kemudian diputuskan Kapan tanggal 1 syawal 1445 hijriah Tim Liputan Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Pemerintah